Oke kawan, di depan kita sudah ada sebuah file ghost ya bernama Windows 7 64bit Cleanbot Sysprep 2020 Nah, ini tuh file yang kita buat kemarin ya Nah, tujuannya sekarang kita mau merestore ini file ghost di berbagai harddisk, di berbagai PC yang lain supaya kita nginstall Windows tuh nggak dari awal kawan Oke ya, langsung aja kita praktekin Pertama-tama kita masuk dulu ke bagian ghostnya Nah, di bagian ghost kita pilih bagian lokal kita pilih masuk ke bagian partisi terus from image ya ya, jadi lokal, partition, from image Nah, kita cari nih file ghost yang tadi di bagian folder data, di bagian folder ghost Nah, ini masuk nih ya Windows 7 64bit Cleanbot Sysprep 2020 Kenapa saya namain Cleanbot? Karena belum terinstall driver apapun ya Jadi ini drivernya masih original bawaan Windows Oke, langsung aja kita klik ya Nah, terus ini adalah bagian dalam dari si file ghostnya Kita oke Nah, sekarang kita mau timpah di mana nih? Di bagian harddisknya mana? Nah, ini ada si gate ya Si gate SATA 500GB Kita klik Oke Nah, sekarang ini adalah beberapa partisi yang akan kita timpah Contoh ya Di bagian partisi pertama ini sudah terinstall Windows 7 juga Cuman kita ingin menciskirpnya Oke, langsung kita oke Lalu kita bagian yes Nah, setelah ini Kita tunggu loadingnya sampai selesai Oke kawan Jadi partisinya sudah di-restore ya Memakan waktu sekitar 9 menit 22 detik Sekarang kita restart komputernya Masuk ke bagian BIOS Dia seperti menginstall sendiri ya Tadi Sebelum video ini dibuat Jadi Kita sudah mencabut kabelan kawan Usahakan kabelan dicabut ya Biar dia itu Nggak melakukan Pengecekan apapun Ketika Proses Ini sedang berlangsung gitu kan Ya, sudah masuk di bagian Setup is updating Registry setting Setup is starting service ya Ya, dia sedang setup installing device Berjalan ya 10% terus sampai 100% ya Jadi dengan cara sisprep seperti ini Dia itu registrinya Tereset kawan Jadi dia itu bisa Dipasang di laptop mana aja Di komputer mana aja kawan Jadi kita nggak usah Install Windows dari awal lagi Gitu kan Ya, hampir 100% Oke, sekarang setup Applying system setting Sedang berlangsung ya Ya, setup will continue after restart your computer Jadi dia minta restart dulu ya Ya, dia restart Dia masuk ke bagian BIOS ya Ini BIOS Gigabyte G31 Dia sekarang sedang membaca harddisknya tuh Kedap-kedip Oke kawan Ya, sudah masuk ke starting Windows lagi Dia masih preparing ya Buat Seperti baru install Setup is checking video performance Ini seperti kita baru install ulang ya Keluar macam tulisan-tulisan begini Oke kawan Langsung kita pilih di bagian Windows 7 Ultimate ya Kita pilih next aja Nah, disini kita buat user baru kawan Contoh ya Kita tulis PC server Nah, ini kita tulis PC server Oke Ini terserah kalian ya Karena ini komputer saya buat server ya Misalnya kita pilih PC gaming atau PC Udin Terserah ya Oke ya, kita like sekarang Kita kosongin aja passwordnya Next Kita pilih I accept ya Bentar saya terangin dulu Kita pilih I accept ya Next Terus kita pilih asmi letter Sesuaikan ya jamnya dengan di tempat kalian Next Nah Ketika sudah masuk seperti ini Ini kan ada user baru nih User baru yang kita buat Ini ada user lama Kebetulan user lama saya Namanya user ya Kita klik di bagian user Jadi dia langsung tulisan welcome kawan Welcome Sabar ya Nah Sekarang sudah masuk Windows kawan Ini adalah tampilan Windows Ya Windows Yang sudah terinstall beberapa software-software dasar ya Kalau kita bisa lihat Kita masuk ke control panel Di bagian uninstall program Nah Bisa kalian lihat Ini sudah banyak banget kawan Program-program yang sudah terinstall gitu kan Jadi dengan cara seperti ini Kita nggak usah kawan Nginstall Windows Dari awal lagi gitu kan Nginstall Windows Dari next-next pertama lagi Itu nggak usah Dengan cara seperti ini Lebih mempersingkat waktu kita Sebentar ya Resolusinya kita naikin dulu sedikit Oke Nah sekarang Langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah Kita masuk lagi ke bagian control panel Kita masuk ke bagian user account ya Nah disini kita remove ya Usernya Nah ini kan ada nih Ini user kita sekarang Sebagai administrator Dan juga ada user PCSRPT yang barusan kita buat Kita klik Kita delete akun ya Kita delete file Abis itu delete akun Tunggu sebentar Oke Sekarang usernya udah hilang ya Kita masuk lagi ke control panel Kita masuk sistem Man security Kita matikan lagi Windows update nya Ya Oke Jadi Oke jadi mungkin segini dulu Video dari saya ya Setelah ini Kalian boleh main setting apapun Boleh menginstall program apapun Boleh menginstall driver Atau segala macem ya Jadi setelah ini itu udah enak kawan Bener ya Oke ini udah masuk nih Oke jadi setelah ini Kalian sudah bisa Boleh menginstall program apapun Men setting apapun Dan menginstall driver apapun Jadi Ini cara paling mudah Cara yang paling cepat Menginstall windows Tanpa dari awal lagi kawan Jadi ini udah enak Kalau kita menginstall laptop orang Komputer orang Tinggal Udah masuk seperti ini Tinggal kita install driver nya gitu kan Udah pasti cocok Kenapa? Karena registrinya Setting-settingan saat acinya Semua itu Udah teriset kawan Oke kawan ya Mungkin segini dulu Video dari saya Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian yang sedang belajar Mungkin segini aja Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye